Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 86 yaitu bagian B Mari kita mencocok-cocokkan, memasang-masangkan Nah petunjuknya, lihatlah pada pernyataan berikut ini Pernyataannya berada pada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 Dan daftar dari saran atau tipsnya Nah cocokkan masing-masing pernyataan itu dengan tips yang benar Atau sarannya yang benar Nah dimana sarannya? Ya sarannya ini, yang nomor A sampai F Nah yang A sampai F itu berdasarkan pada bacaan teks Bacaan yang mana? Yang ini dia Bacaan tentang simple tips for healthy eating Nah itu dia Nah kita masuk pada pernyataan yang pertama Yang pertama menyambutkan bahwa Butuh waktu untuk otak agar mendapatkan informasi atau menerima informasi bahwa kamu makanya sudah cukup Nah ini cocoknya yang bagian mana? Yaitu bagian yang D Yang D itu menyatakan bahwa berhenti makan sebelum kenyang Nah kemudian yang nomor 2 Kamu butuh fokus dan menemukan tempat yang cocok untuk makan Nah ini tips yang mana yang cocoknya? Yaitu yang nomor E Makanlah pada meja makan Tidak di atas mobil Ataupun di meja Atau di meja yang sembarangan Mungkin meja kerja atau di meja mana gitu ya Nah itu yang E disini Nah kemudian nomor 3 Masaklah makanan kamu sendiri Agar memperoleh pilihan yang lebih sehat dan lebih murah Nah ini cocoknya yang mana? Yang C Cook mall lebih sering memasak daripada makan di luar Jadi ini yang nomor 3 adalah C Nah kita lanjut nomor 4 Makanan itu akan pada kondisi terbaiknya Ketika mereka tidak di proses terlalu Overproses ini terlalu banyak prosesnya Nah ini tips yang mana yang cocoknya? Yang nomor 4 itu adalah yang A Makanlah makanan yang real Tidak yang alami maksudnya ya Tidak makanan yang sudah di proses Nah itu yang A ini Kemudian nomor 5 Lebih banyak variasi Berarti lebih banyak nutrisi di makanan kamu Yang ini cocoknya adalah Eat variety of different foods Makan variasi makanan Makan variasi dari makan sebuah makanan yang berbanyak Variasinya dari makanan-makanan yang berbeda Jadi yang nomor 5 itu B Nah kita lanjut pada yang berikutnya Yang berikutnya itu Nomor C Mari kita menjawab Jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari teks Yang teks di atas ya Nah ini jawabannya Jawabannya nomor 1 Ini jawabannya sudah saya coba kan ya Nomor 1 biar gampang Siapa yang akan menemukan informasi bahwa teks ini berguna Ya tentunya Orang yang ingin makannya lebih sehat ya Nah healthy Healthy ya Kemudian Nomor 2 Dalam sesi bacaan yang jenis bagaimana Kamu akan menemukan tipe teks tersebut Nah tentunya ini jenis bacaan adalah sesi kesehatan Nah nomor 3 Dalam aturan nomor 5 Yang berjudul Makan pada meja makan Tidak di mobilmu atau di meja Meja tulis bisa maksudnya ya Kata-kata ziz Pada kalimat Following ya Mengikuti aturan ini Juga mengurangi kemungkinan Makan ketika kamu lelah ya Nah ziz ini mengacu kepada apa Yaitu mengacu pada saran Eat at the dining table Ini mengacu kepada sini dia Nomor 3 itu Nomor 4 Berhenti makan sebelum kamu kenyang Nah kata-kata setiated Begah pada kalimat Berhenti makan sebelum kamu benar-benar Full gitu ya Benar-benar penuh Nah ini Bisa digantikan dengan kata yang apa Yang paling cocoknya Yang kata-kata setiated ini Yaitu yang cocoknya adalah Bisa satisfied Satisfied Ya Puas atau bisa juga dengan full Penuh kenyang Nah nomor 5 Tips yang mana Yang paling mudah untuk kamu Agar bisa kamu lakukan Nah itu tergantung dari Yang diri kamu masing-masing lagi Yang mana dari 6 tips itu Yang kira-kira bisa kamu Yang paling gampang kamu lakukan Dan kenapa menurut kamu Tips yang kamu pilih itu Adalah yang paling gampang Dan bisa kamu lakukan Dan saran saya Kamu cobakan lakukan Mana tips yang paling gampang tersebut Di kehidupan kamu sehari-hari Nah barangkali itu dulu Untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai cepat Sampai jumpa